Start News Start News Jendela Informasi Anda Jalan Bupati Mandilik Natal Seipuloh jadi penceramah Kultum Subuh di Gunung Tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Start News kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda yang pastinya aktual, informatif, dan terpercaya Bersama saya Izmi Desita langsung saja kita ke Start News selengkapnya Info Pilkada Ikuti setiap perkembangan dan sorotan penting mengenai Pilkada 2024 Inilah berita terkini, Pilkada 2024 Calon Bupati Mandilik Natal nomor urut 2 Seipuloh dan Sutiun didaulat menjadi imam sholat subuh di Masjid Raya Syuhada Gunung Tua, Kecamatan Panjabungan Mandilik Natal pada ahad 6 Oktober 2024 Kecamatan Panjabungan Mandilik Natal Selain jadi imam sholat, Saipullah juga diminta jemaah menjadi penceramah kultum subuh di masjid itu usai sholat subuh Dalam ceramah singkat, Saipullah mengurai sejumlah hadis yang berkaitan dengan keutamaan dan kelebihan sholat subuh Apalagi sholat subuh berjemaah di masjid Menurut ketua DPP Ikatan Keluarga Nasution ini, banyak umat Islam yang belum mengetahui pahala sholat subuh berjemaah Mungkin sekedar mengenalkan Goran Ami Haji Syedul Ahmad Syedion, lahir di rumah ini Tahun 1900 menempur swadah, kemudian skor SD lulus, mengarah tuami, kemudian memaksil tahun 2021 Setiap hari, beberapa tahun, Insya Allah bersama-sama, Pak Tuhan Rizkut cita-cita-cita, imam-imam Tokoh Gunung Baringin bergelar patuanku malapar himpunan naposu menguraikan keutamaan sholat subuh berjemaah Antara lain mendapat pahala sepanjang malam Mendapatkan perlindungan dari Allah SWT Mendapatkan cahaya di hari kiamat Terbukanya pintu rezeki dan dipersaksikan malaikat Dua dari beberapa keutamaan sholat subuh diurai sepuluh berdasarkan dua hadis Yakni barang siapa yang sholat subuh berjemaah Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Hingga matahari terbit lantas sholat dua rokaat Maka baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna, sempurna, sempurna Hadis Riwayat Tirmizi Kesempatan lain yang bisa didapatkan dengan mengupayakan sholat subuh secara berjemaah Lanjut saya pula adalah sholat sunnah subuh dua rokaat Sholat sunnah subuh dua rokaat ini punya kelebihan tersendiri yang disebutkan dalam hadis Dua rokaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya Hadis Riwayat Muslim dari Umul Mukminin Aisyah Rodyallahu Anha Usai melaksanakan sholat subuh sepuluh dan rombongan diudang ke rumah Azizah di Desa Gudung Tuwajai Lorong Tambangan Di rumah itu sejumlah tokoh masyarakat dan hato bangon serta kaum ibu bersilaturahmi dengan sepuluh Sepuluh didampingi Ketua DPC PKP Mandeling Natal Huiruddin Faslah Siregar Dan Ketua DPD Nasdem Mandeling Natal Zainal Abidin Serta para tokoh Mandeling Natal lainnya Reporter Sir melaporkan untuk Start News Demikian sajian berita aktual yang kami hadirkan untuk Anda di Start News Saya Ismidesita harus pamit Terima kasih atas kebersamaan Anda Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Start News di Youtube channel kami di Start FM News Channel Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda